Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob, pendeliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forma P Menilai para anggota DPRD DKI Jakarta telah menunjukkan sikap yang kekanakan-kanakan Karena walk out saat fraksi PSI bicara di sidang pariporna Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini? Ya memang ini Forum API, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Ini memang menilai juga bahwa ini kok seperti tindakan yang kekanakan-kanakan Dia mengatakan bahwa aneh ini kejadian seperti ini Dengan kelakuan yang seperti ini Seolah-olah memang semua partai kecuali PSI tadi itu adalah berkomplot Ya berkongkali-kong untuk memojokkan PSI Menunjukkan sikap bahwa PSI menjadi bukan kelompok kita Nah padahal yang namanya DPR itu kan merupakan kesatuan di dalam membela rakyat Ya dan hal yang menyebabkan mereka walk out itu kan karena PSI yang bercuap-cuap di masyarakat Bahwa akan terjadi kenaikan anggaran gaji untuk para anggota DPRD Yang semula sebulan kurang lebih 150 juta sekarang take home paynya itu menjadi sebulannya kurang lebih 700 juta Ini kan sangat-sangat tidak adil dinilai oleh masyarakat Situasi lagi pandemi seperti ini kok berpoyak-poyak Nah kebetulan semua partai itu kan diem Sedangkan yang protes itu kan dari Partai Solidaritas Indonesia ini Yang anak muda terus juga partai baru dan juga cuma 8 anggota di dalam 100 lebih anggota dari DPRD itu ya Kenapa ini partai baru anaknya juga masih muda-muda jumlahnya juga sedikit tetapi suaranya begitu lantang dan menggemparkan seluruh Indonesia Kalau seandainya PSI ini adalah melakukan kritik bahwa situasi seperti ini tidak bisa kita menerima Kalau ada tawaran gaji yang demikian besarnya ini tidak melambangkan keadilan bagi masyarakat Melukai hati dari masyarakat ini kan kritik yang baik toh Nah kenapa kok palah kelihatannya dimusuhi Nah ini sebetulnya ya jadi sikap yang memang dikatakan seperti ke kanak-kanak itu ya Saya kira kok banyak orang yang setuju ya Kita jadi ingat zaman dulu itu ya waktu Gus Dur jadi presiden Itu kan sering presiden Gus Dur juga kurang harmonis hubungannya dengan DPR Bahkan Gus Dur sempat mengatakan bahwa anggota DPR waktu itu ya kalau yang sekarang sudah bagus-bagus Anggota DPR zaman itu kan kok seperti anak TK Itu kan bikin suasana menjadi panas kan Ya tetapi rasanya kok apa yang dikatakan Gus Dur ini ya masih relevan ya Bahwa dari format P ini juga mengatakan seperti itu Ya jadi sebetulnya ya harusnya ini dianggap sebagai kritik Kenapa tidak diperdebatkan saja pada saat PSI memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna mengenai hal ini Kenapa malah walk out Walk out kan jadi aneh Jadi artinya ya lucu lah ya Jadi kalau hal-hal yang seperti ini ya susah Ya nanti masyarakat ya akan menilai Katanya semua orang harus membuat image yang bagus Harus ada pencitraan yang bagus Kalau membahas sesuatu hal yang mengganggu rasa keadilan masyarakat Dan semua tidak mau ikut mendengarkan atau memberi satu penjelasan Cuma walk out semua Ya image-nya kan jadi jelek Loh ini gimana kok seperti ini Kan bisa saja akan muncul image bahwa Oh kalau begitu itu memang Ya kekompakan mereka yang rame-rame walk out ini ya Sesuatu yang dilakukan dengan sadar ya Jadi ya penuh nafsu yang besar untuk mendapatkan gaji yang gede itu Jadi ya demikian lah Kalau kita mau secara jujur ngomong ya Potretnya keadaan sekarang ini ya kayak gitu Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Sub indo by broth3rmax